Ada beberapa kisah tentang kopi, diantaranya salah satu awliya bernimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, Ya Rasulullah hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadith yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadith. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga hadith. Pertama, Siapa man kanal subha fi jaybih, siapa yang tasbeh ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illan yusabbih. Maka dia dihitung oleh Allah, sebagai orang yang selalu bertasbeh, selalu berdikir, walaupun dia tidak berdikir. Maka itu penting ya, tasbeh selalu ada di saku kita. Maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berdikir kepada Allah. Yang kedua, Selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang, selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat, bahkan saya dengar kopi, gak tahu benar atau tidak ini, dari saudara kita imam, bisa sebagai obat kolesterol, Allah alam perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, Ugu fuka, Baina yajai, Arif, atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping awliya, kehal bisyah, sangat sekejap sekali, seperti orang merasuh suku kambing, singkat, lebih afudal daripada kita ibadah, sampai terpotong-potong. Itu tiga hadis, diantaranya, gahwah, kopi tadi ya, manfaat banyak, akhirnya itu, dalam fatihah, para ahabat kita, ada al-fatihah, al-suhibul gawah. Di antara hal yang aneh juga, yang dilihatkan oleh sebagian, orang-orang yang dibilang sufi, hadis tentang kopi, dan manfaat kopi ya. Saya bacakan salah seorang, mereka berkata, terkenal orang ini ya, saya tidak ingin sebut namanya. Selama rasa, atau bau kopi, masih ada di rongga mulut seseorang, maka malekat semuanya akan memintakan ampun kepada Allah, supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah, ijazah bersalaman dan tasbih, hendaknya jangan lupa minum kopi, sehari semalam, walaupun sedikit. Hendaknya minum kopi sehari semalam, walau sedikit. Sedikit barang, sedikit barang minum kopi, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya, malekat minta ampun, segala dosa kita. Masya Allah enak sekali, kalau ingin diampuni dosa, banyak minum kopi. Tiap hari di dalam kuih pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kalau mulut gak hilang bawa kopi, malekat mohon ampun kepada kita. Ini dari mana sepertinya? Apa kaitannya? Adakah syariat Islam mengatakan, masalah pengampunan kaitan dengan makanan? Coba kita berpikir cerdas lah. Apa ada? Korma aja gak ada begitu. Siapa makan korma, kalau baunya gak hilang-hilang, akan diampuni dosa-dosanya. Ya akhirnya di mana seperti ini? Tapi beginilah, ketika yang nonton banyak, ya viewersnya banyak, ya terbiasa ya. Kalau kita bilang ini, gak logis ya. Dibuat lagi sebuah pernyataan. Barang siapa yang dulu di samping waliullah, meski hanya sekejap, seperti orang memerah susu kambing, maka lebih afdal hukumnya daripada kita beribadah sampai tubuh terpotong-potong. Ya Allah. Duduk di samping waliullah, terus walinya dia gitu maksudnya. Ya. Atau walinya siapa? Ya. Maka lebih afdal daripada beribadah sampai tubuh terpotong-potong. Ya Allah ya Rabbi. Banyak macam-macam ya. Saya akan sampai di sini aja apa yang saya sampaikan. Nanti bisa dibaca sendiri. Semoga bermanfaat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiqol jidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.